Berikut ini adalah soal dari bab transformasi. Apabila kalian menemukan soal seperti ini, sebaiknya kalian menggambarkan ulang koordinatnya agar mengetahui masing-masing dari titik koordinat A, B, C, dan D-nya. Berikut ini adalah gambarnya. Setelah mengetahui masing-masing titik koordinat dari titik A, B, C, dan D, kita lihat kembali ke soal yang diminta adalah bayangan oleh dilatasi O, setengah. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu rumus untuk dilatasi. Misalkan di sini ada titik P, P-nya itu ada X, Y. Kita dilatasikan itu terhadap titik 0,0, bisa kita katakan sebagai O, koma pebesaran dilatasinya adalah K. Nah, apabila kita menemukan soal yang terhadap K, maka jika ingin mencari titik bayangannya adalah K kita kalikan dengan X, koma K kita kalikan dengan Y. Jadi di sini kita punya titik A. Titik A kita ini ada 3,0. Ini didilatasikan terhadap O, setengah. Jadi kita dapatkan adalah A aksen, K-nya itu berarti setengah, dikalikan dengan X, X-nya adalah 3, koma setengah, dikalikan dengan Y-nya 0. Maka di sini kita dapatkan adalah A aksen, setengah dikalikan 3 menjadi 1,5,1, setengah dikalikan 0 menjadi 0. Maka kita dapatkan A aksen-nya adalah 1,5,0. Kemudian kita ke B, B-nya itu titiknya adalah 9,0. Lalu didilatasikan terhadap titik O, setengah. Kita masukkan lagi rumusnya, B aksen, K-nya itu berarti setengah, dikalikan dengan 9, koma setengah, dikalikan dengan 0. Maka B aksen, kita dapatkan setengah dikalikan 9 menjadi 4,5, koma setengah, setengah dikalikan 0, maka menjadi 0. Kita dapatkan B aksen-nya itu 4,5,0. Ini Y-nya 0 ya, X-nya 4,5. Jadi kita dapatkan ini, kita ke C. Untuk C, titiknya adalah 9,4. Kita dilatasikan terhadap O, setengah. Maka C aksen, kita dapatkan adalah setengah dikalikan 9,5, dikalikan 4. Jadi C aksen-nya adalah setengah dikalikan 9,4,5. Ini X-nya, lalu Y-nya setengah dikalikan 4 menjadi 2. Kita dapat C aksen. Kita ke D. Untuk D, untuk D, D-nya itu, titiknya ada 3,4. Kita dilatasikan terhadap titik O, setengah. Maka D aksen, kita dapatkan adalah setengah dikalikan dengan 3,5, dikalikan 4. D aksen, kita dapatkan setengah kali 3 itu 1,5, koma setengah dikalikan 4 menjadi 2. X-nya 1,5, Y-nya 2. Nah, apabila dimasukkan ke dalam koordinat, maka akan menjadi seperti ini. Jadi, gambarnya apabila didilatasikan terhadap 1,2, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Sampai bertemu di soal berikutnya. Sampai jumpa.